Di tengah permasalahan rumah tangga yang membelit sang suami, pedangdut Zazkia Gotik tetap menggelar acara tujuh bulanan yang digelar di kampung halaman sang suami di balik papan Kalimantan Timur. Digelar secara mewah dan juga meriah, Zazkia dan Sirajudin pun nampak bahagia memamerkan kemeseran mereka di tengah para tamu yang datang. Lantas seperti apa keseruan acara tujuh bulanan kehamilan anak kedua Zazkia dan Sirajudin di balik papan kemarin? Dan seperti apa pula Zazkia memaknai prediksi bayi perempuan dalam prosesi tujuh bulanannya? Kunjungan Zazkia Gotik ke kampung halaman sang suami di balik papan memang bukan kali pertama baginya. Ya, sempat berkunjung untuk merayakan momen lebaran bersama keluarga besar suaminya. Ternyata kala itu Zazkia memiliki kekhawatiran lantaran harus meninggalkan ibunda tercintanya di Karawang, Jawa Barat. Lantas usaha apa yang dilakukan Zazkia untuk mendapatkan izin dari sang ibu? Dan benarkah Zazkia tidak kesulitan menyesuaikan seleranya dengan makanan di kampung halaman sang suami? Momen kehamilan kerap berakibat kepada berat badan yang naik drastis. Hal itu pula yang tengah dialami oleh Zazkia Gotik di usia kandungannya yang kini menginjak usia tujuh bulan. Meski begitu, Zazkia mengaku beruntung lantaran kegiatannya di dunia entertainment dapat membuatnya memiliki banyak kegiatan sehingga berpengaruh pula pada bobot tubuhnya. Lantas benarkah Zazkia sempat kesulitan saat menurunkan berat badannya usai kehamilan pertamanya dulu? Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Permasalahan kasus gugatan melawan hukum yang dilayangkan Verano Siliana alias Ines Gonzalez kepada suami Zazkia Gotik Sirajudin Mahmud Sabang agaknya tidak berpengaruh pada rumah tangga Zazkia Gotik dan Sirajudin. Ya, di tengah permasalahan tersebut Zazkia tetap fokus mempersiapkan acara Tashakuran tujuh bulanannya yang akhirnya sukses digelarnya kemarin di kampung halaman sang suami di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam momen tersebut Zazkia dan sang suami pun terlihat memamerkan keromantisan mereka yang seakan pula menepis kabar jika rumah tangga yang dibinanya sejak April 2020 silam ini dikabarkan Goya. Lantas seperti inilah keseruan serta kemewahan acara Tashakuran tujuh bulanan Zazkia Gotik yang dikelar Minggu 24 Juli kemarin. Alhamdulillah Alhamdulillah saya Ratu Meta sekarang lagi ada di Balikpapan bersama Sazkia Gotik baru selesai acaranya tujuh bulanan tadi ada rame sekali Alhamdulillah acaranya meriah acaranya juga lancar prosesnya juga lancar berkat doa-doa dan support dari keluarga. Alhamdulillah acara hari ini Alhamdulillah lancar berjalan dengan hikmat. Digelar secara mewah lengkap dengan sajian musik yang unik dalam momentasya Tashakuran Zazkia Gotik kemarin adalah ornamen-ornamennya yang didesain dengan warna pink. Tidak hanya dalam ornamen dalam ritual pecah telur yang dilakukan Zazkia kemarin Sira Judin yang terlihat menggelindingkan telur di perut Zazkia yang ditutup kain terlihat pecah di bawah kaki sang biduan yang konon menandakan jika bayi yang berada di kandungan Zazkia berjenis kelamin perempuan. Dalam momen lain terlihat di mana Sira Judin memiliki kelapa muda atau cengkir gading. Sira Judin mendapatkan kelapa muda bergambarkan toko sinta yang kembali memprediksi jika kelamin bayi yang kini tengah dikandung oleh Zazkia berjenis kelamin perempuan. Sari-Sari Judin Sari Judin Enggak, enggak Kapan dia? Selamat Rahim Selamat Rahim Ya Rejeki Rejeki Ini dede Dede bayi Itu kok kaya ya tadi ya? Sama emang ya? Iya Kok bisa begitu ya? Iya Pas kebetulan Rahim Allah Selamat Selamat Silahkan bapak untuk sirapan kedua dan sirapan ketiga. Gak bisa nebak, aku banyak sih nebak ke cowok, ini aning cewek. Ah mana ajalah aku mah, yang penting sehat, itu aja udah. Sebenernya aku memang suka anak cewek sih. Kalau suamiku kan karena memang anaknya dua ini udah cowok, pengennya cowok. Tapi dikasih cewek juga dia alhamdulillah bersyukur aja. Apapun itu mau cewek, mau cowok, alhamdulillah disyukurin. Yang penting sehat, lahirannya lancar, persalinannya lancar, cepet kayak Arsila, kayak kakaknya. Yang penting itu aja sih, mau cewek, mau cowok. Ya walaupun suami pengennya cowok, tapi ya dikasihnya aja sih kata suami apa aja. Yang penting sehat. Kunjungan Zazkia ke Balikpapan memang bukan kali pertama baginya. Sempat merayakan momen lebarannya di Balikpapan. Benarkah Zazkia tidak kesulitan menyesuaikan seleranya dengan makanan di kampung halaman sang suami? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intense, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Meninggalkan momen acara Tasya Kuran tujuh bulanannya, kemarin kunjungan Zazkia Goti ke Balikpapan memang bukan kali pertama bagi pemilik goyang itik ini. Di tahun 2022, ia pun merayakan momen lebarannya bersama keluarga besar dari sang suami Sirajuddin Mahmud di Balikpapan. Tapi di momen lebarannya kemarin, Zazkia rupanya sempat memiliki kekhawatiran lantaran harus meninggalkan ibunda tercintanya. Kekhawatiran tersebut diakui pemilik nama asli Surkiani ini lantaran kebiasaannya yang selalu merayakan momen lebaran bersama ibu dan juga keluarga besarnya di kampung halamannya di Karawang, Jawa Barat. Terlebih lagi, di momen tersebut Zazkia tengah berbadan dua atau saat kehamilannya memasuki usia empat bulan. Meski begitu, Zazkia mengaku beruntung akhirnya sang ibu memberikan izin dan bisa merayakan momen lebarannya bersama keluarga besar dari sang suami. Aku ikut suami aja sih, tapi sih suami sih ngajakin gitu. Cuma aku tuh kadang-kadang bukan gak mau gitu. Aku berpikir kayak ya udah aku udah punya suami jadi memang aku harus ikut dan gantian juga kan. Kebetulan kan udah beberapa tahun ini lebaran ini suami yang ikut aku gitu lebaran di sini gitu. Kalau misalkan aku diajak kebalik papan ya mau gak mau karena ya gantian lah gitu masa mau di sini terus gitu. Biar dia juga ngerasa kayak dia juga pengen kumpul sama keluarganya di sana. Tapi yang aku tapi ini tuh adalah aku tuh gak pernah lebaran kalo gak pulang gitu loh. Karena emak tuh orangnya sensitif gitu. Aku tuh gak bisa ngeliat emak nangis. Pasti tuh kalo aku gak ada ini apalagi lebaran kita ya maksudnya kalo kita bilang tuh lebaran kita gitu. Idul Fitri tuh lebaran kita. Kalo aku gak ada tuh pasti emak nangis gitu loh. Aku juga bingung maksudnya gimana nih ninggalinnya ngomongnya nih gimana sampe aku bilang sama suami. Sayang kamu bantuin ngomong ya sama emak gitu loh pelan-pelan. Pasti masih nangis pasti gitu loh. Cuma ya mau gimana lagi kan ya gantian lah yang namanya aku udah bersuami. Udah beras ke lebaran di Balikpapan atau? Belom ya belum. Waktu itu abis lebaran baru ke Balikpapan. Kalau sekarang sih kayaknya gak tau deh. Udah ada omongan-omongan sih suami. Tapi aku suruh izin dulu sama emak. Ada sedihnya, ada senengnya. Sedihnya ya gak lebaran sama emak sama abah di kampung sih. Senengnya ya bisa kumpul sama keluarga suami kan. Ya yang namanya udah berkeluarga suami istri kita gak boleh egois. Harus sharing, harus barang-barang, harus bergantian gitu loh. Apalagi kan keluarga suami kan masih lengkap. Orang tua masih lengkap. Menangin dia emak kalo ini. Kan sempet ke rumah kesini. Emak udah disini aja dulu sampe nih berangkat. Enggak, enggak. Ntar emak nangis, ntar emak sedih kalo nih berangkat katanya gitu. Kalo mendingan gak usah liat nih jalan kayaknya. Ya udah, neng sih paling ini sama emak sih ya. Karena kan neng kan gak pernah gitu lebaran. Jangankan lebaran kita istilahnya. Maksudnya Idul Fitri ini lebaran haji aja neng selalu di Cikarang kan. Tapi tahun ini ya, ya wayah nak lah kalo kotorong senama gantian. Ya kan kasihan juga suami kan gitu. Tapi alhamdulillah. Walaupun ya dia gak mau liat neng jalannya ke takut sedih katanya gitu. Udah neng paham. Berkunjung ke kampung halaman sang suami dibalik papan Kalimantan Timur. Perbedaan budaya pun sangat dirasakan Zazkia. Zazkia yang memiliki darah betawi yang mengalir dari ayah dan ibunya. Tentu berbeda dengan sang suami Sirajuddin Mahmud. Yang rupanya memiliki darah bugis dari ayah dan juga ibunya. Tapi benarkah Zazkia tidak kesulitan menyesuaikan seleranya dengan makanan di daerah asal sang suami? Nah kalo perbedaan makanan pasti beda. Kalo di Cikarang Mah, ciri khasnya di rumah Neng Mah, Uli sama Cocol sama Semur Bebek. Itu tuh, itu wajib kalo disana. Nah kalo di Balikpapan kan paling kayak barongko gitu-gitu. Terus apalagi tuh ayam. Eh dia mah sop-sop ikan gitu deh. Kalo disana kan bugis kan. Kan keluarga suami kan bugis kan. Jadi pasti makanan itu makanan ini semualah. Kayak pisang hijau kayak gitu-gitulah. Pasti gitu. Jadi beda antara Cikarang sama Balikpapan. Bugis kan beda makanannya. Tapi masih masuk-masuk aja udah. Di sisi lain, momen kehamilan tentu berakibat kepada berat badan yang naik drastis. Hal tersebut pula yang ternyata dialami gotik. Lantas, usaha apa yang dilakukan Zazkia untuk menurunkan berat badannya? Dan benarkah pula usaha untuk menurunkan berat badan dilakukan gotik. Lantaran permintaan dari sang suami yang tidak ingin memiliki istri yang gemuk. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari. Jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe. Pemirsa Intens Investigasi. Di momen kehamilan, biasanya berakibat kepada bobot tubuh yang naik drastis. Ya, hal itu pula yang rupanya tengah dialami oleh Zazkia gotik di usia kandungannya yang kini menginjak usia 7 bulan. Meski begitu, ibu dari Arsila Bungalia Sirkiani mengaku tetap menjaga porsi makanannya dan harus mengurangi beberapa makanan kesukaannya seperti pete dan juga jengkok. Kalo makanan ya, makanan paling lebih kayak supaya asih lebih banyak aja sih yang aku. Tapi sebetulnya kalo makanan Zazkia gotik selama aku lihat super sih. Maksudnya ya dijaga banget. Kalo dulu sembarang ya bo. Super mewah waktunya. Kalo dulu super sembarang waktu Arsila. Kalo ini aku pengennya yang gak mau terlalu badannya gak mau terlalu berlebihan gitu. Jadi makan harus bener-bener dibatasi lah. Makan malam tuh jangan gitu. Paling buah. Udah stop jengkol, stop pete. Pokoknya sebelum 6 bulan, 7 bulan tuh aku masih suka makan. Tapi kalo udah hamil besar aku udah harus stop. Karena ngeri juga ya Shay bau. Iya bau itu loh. Kau gitu hal emang. Ngeri dokternya juga jangan? Enggak juga sih. Cuma ya gak suka. Cuma ini baunya itu. Baunya ya tapi lebih menjaga aja sih. Bukan begitu lagi begonong. Udah sama jengkol pete emang udah kayak sahabat kita teman. Itu teman. Teman. Sudah mendara daging ya. Iya. Tapi untuk kayak udah mau 7 bulan sampai mau lahiran. Stop. Iya stop dulu. Suami juga menyarankan untuk mengetop dulu. Enggak juga. Suami emang apa aja udah yang penting sehat. Ya selain mengurangi beberapa makanan favoritnya. Kegiatan yang masih dilakukan gotik di usia kandungannya yang sudah besar. Rupanya berpengaruh pula pada bobot tubuhnya. Lantas berapa lama Zazkia menurunkan berat badannya di kehamilan pertamanya kemarin. Dan benarkah pula usaha untuk menurunkan berat badan dilakukan Zazkia. Lantaran permintaan dari sang suami yang tidak ingin memiliki istri yang gemuk. Sebelum masuk 8 bulan masih bisa. Pas udah masuk 8 bulan aku udah stop syuting. Gimana rasanya aja ya. Gimana ininya aja. Kalo ininya udah bilang stop bunda. Stop. Kalo misalkan masih. Oke bunda aman. Aja. Buat penghibur aja. Biar dia happy aja. Iya. Kemarin waktu dokter. Kata dokter gini. Gimana Neng. Aman. Kemarin nyanyi. Aman dok. Alamdulillah. Ini pintar. Terus kata bapaknya gini. Kata suami. Stop ya dok ya. Udah gede ya dok. Kata gitu. Ini tapi nih gak tau nih syuting-syuting nih dok. Katanya. Emang syutingnya dari jam berapa sampai jam berapa. Sebentar doang. Aku bilang cuma 3 jam doang. Aku bilang gitu. Iya kata dokternya. Kalo misalkan si ibunya happy. Ya monggo. Yang penting si ibunya happy. Dan gak ada kendala apa-apa gitu. Happy gak? Happy. Happy dong. Ini emang ngejalannya happy atau emang susah dibilangin juga sih. Enggak kalo susah dibilangin gak. Sekitar 5 bulanan ya. Pokoknya pas Arsila 6 bulan. Itu kan aku kan dibantu dengan sufor ya. Jadi bisa ditinggal. Tadinya kan AC exclusive selama 6 bulan. Tapi aku bantu dengan sufor. Jadi aku bisa tinggal. Dan tapi aku fokus untuk ngecilin badan aku. Ngecilin badan aku itu sekitar 3-4 bulanan. Aku bisa syuting. Eh maksudnya aku pede untuk syuting. Aku bisa syuting. Ya itu. Jadi total berapa tuh? Hampir 9 bulanan lah. Setelah melahirkan aku baru ambil kerjaan. Happy lah. Happy lah pasti. Karena apa ya. Karena kan memang hobi aku juga nyanyi. Kerjaan aku juga nyanyi. Intertain. Jadi ya. Ya hobi ya. Apapun itu ya. Ya apa namanya. Bonusnya ya suami juga. Maksudnya badan kecil kan pasti suami juga seneng lah gitu loh. Enggak yang gendut gembrot gitu kan. Terus juga di TV juga enak dilihatnya. Kalau badannya kembali normal. Ya seenggaknya walaupun gak kembali seperti waktu masih gadis. Seenggaknya lebih. Lebih inilah lebih enak dilihat lah. Demikian pemirsa kabar terkini. Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi. Terima kasih sudah menonton!